Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas campuran tahap 1 di DKI Jakarta akan dilakukan besok 30 Agustus 2021. Ada lebih dari 500 sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Sebanyak 587 sekolah di DKI Jakarta akan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas campuran mulai hari Senin 30 Agustus 2021. Untuk itu, berbagai persiapan pun dilakukan. Palang Merah Indonesia atau PMI melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sekolah-sekolah secara serentak di Provinsi DKI Jakarta. Khusus wilayah Jakarta Utara, PMI menargetkan penyemprotan pada 65 sekolah. 17 sekolah di antaranya menjadi prioritas karena sekolah tersebut pernah masuk dalam zona merah COVID-19. Kita target di sini 65 sekolah. Dengan skala prioritas ada 17 sekolah yang memang X daripada zona merah. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cilandak Barat 04. Selain itu, untuk menjaga terciptanya kerumunan para murid, pihak sekolah menerapkan jadwal masuk secara pergantian. Setiap hari, hanya dua kelas yang mengikuti PPM dengan waktu maksimal selama 2 jam 30 menit. Jadi setiap kelasnya itu hanya 50 persen maksimal yang hadir. Dan itu pun yang harus yang sudah diizinkan oleh orang tua. Dari 50 persen itu, plus diizinkan oleh orang tua. Selain menyiapkan fasilitas penunjang protokol kesehatan ketat, SDN 08 Kenari juga mengatur sistem PTM bertahap yang hanya diikuti 16 siswa per kelas dan maksimal selama 3 jam di dalam sekolah. Jadi ditetapkan kalau kelas 1-2 itu hanya 2 jam maksimal, 3, 4, 5, dan 6 itu maksimalnya 3 jam. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021, disebutkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. Dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan sejumlah pengecualian bagi sejumlah institusi pendidikan. Pembelajaran tatap muka dianggap mendesak bagi sebagian kalangan untuk menghindari terjadinya learning loss peserta didik lebih jauh lagi. Untuk itu diperlakukan peraturan dan ketaatan yang sangat ketat, guna menghindari penuaran COVID-19 yang mematikan saat pembelajaran tatap muka. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Ya, memirsa ada 587 sekolah di DKI Jakarta yang siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mulai hari Senin besok, 30 Agustus 2021. Lalu apa saja persiapan dari Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi para siswa sekaligus mencegah agar tidak terjadi klaster COVID-19 dari wilayah atau lingkungan sekolah. Kami akan tanyakan hal ini kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Mas Riza. Jadi ada 587 sekolah, seberapa siap ratusan sekolah ini untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas? Mulai hari Senin besok, hari Senin besok. Jadi mulai Senin 30 Agustus akan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMP itu 587, ditambah madrafah ada 23, jadi totalnya 610. 610 ini merupakan sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah mengikuti uji coba pembelajaran terbatas. Ya dari beberapa bulan lalu kita tahu PKI Jakarta melaksanakan pembelajaran terbatas untuk hadir di sekolah secara bergantian atau bersiliran. Dan Alhamdulillah CPKN di Jakarta sudah turun di level 3, penurunan COVID cukup baik, vaksin juga meningkat terus. Dan Alhamdulillah kita memberanikan diri untuk memulai pembelajaran tatap muka besok Senin 30 Agustus, sekalipun masih dalam jumlah yang terbatas yaitu 610, nanti mulai ini sudah berangkat tambah lagi, sampai 7500. Dan seterusnya insya Allah diperkirakan di bulan Januari bisa mencapai seluruhnya sekolah, sekalipun dilaksanakan secara tatap muka dibatasi, jumlahnya dengan kapasitas 50% dengan bergantian, kemudian jamnya diatur, harinya diatur, mata pelajaran juga diatur seperti uji proba yang sebelumnya. Dan persiapannya sekolah-sekolah sudah membersihkan, sekolah kemudian disinfektan, kemudian juga siswa juga mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, para guru, para siswa juga harus mendapatkan vaksin, Alhamdulillah semuanya sudah mencapai 94% ya, hampir 95% siswa sudah dipaksin, begitu juga guru-guru sudah banyak sekali kecuali yang komorbit, dan insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan selesai, mendapatkan vaksin. Mas Riza, dari 610 sekolah dan madrasa ini memang ditunjuk langsung oleh pemerintah provinsi atau bisa mengajukan diri sebelumnya agar bisa melakukan pertemuan tatap muka terbatas ini? 610 ini sekolah yang sebelumnya sudah melaksanakan uji coba. Jadi sudah pernah dilakukan uji coba sebelumnya beberapa bulannya lalu, beberapa kali, dan 610 ini kemudian sekarang nanti kita akan tambah. Jadi ini bukan sekolah yang baru ditunjuk, tapi sekolah yang sudah melaksanakan uji coba, yang juga sudah mendapat persenuan orang tua. Jadi memang kami tidak bisa juga memaksa siswa ikut pembelajaran tatap muka terlangsung apabila tanpa izin daripada wali murid atau orang tua. Oke, jadi tetap harus izin dari orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka terbatas ini. Kemudian pengawasan di sekolah bagaimana? Khususnya untuk sekolah dasar, kemudian paut, karena di sini juga paut masuk dalam pertemuan tatap muka terbatas yang dimulai hari Senin besok ini, bagaimana mencegah kerumunan misalnya ketika ada orang tua yang datang, mengantar, bahkan kadang biasanya kalau paut ini ada yang menunggu di sekolah? Ya untuk paut memang anak-anak sudah bisa belajar, ya kami yakin anak-anak akan mencari segala arahan dari orang tua dan para guru. Sebab itu untuk kebaikan kita semua, kita semua padar bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan rindah Allah dan kedua orang tua. Saya yakin anak-anak bisa disiplin protokol kesehatan kebudayaan orang tua yang datang. Kami minta mengantar, menjemput, kita usah ditunggu. Kalaupun ditunggu memang sudah disiapkan tempat penungguan bagi orang tua dengan memastikan melatanakan protokol kesehatan di tempat-tempat yang umumis harap dan terbuka. Dan paut ini dibatasi jumlahnya, kemudian begitu juga sekolah-sekolah lain yang dibatasi jumlahnya. Jadi saya kira yang paling penting adalah orang tua bisa memastikan anaknya selain berangkat sekolah, dapat mengizinkan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Artinya di rumah, sudah bersih, mandi, hutang, dan sebagainya. Menggunakan master, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di sekolah, disiapkan di perjalanan juga penting. Pergi dan pulang di perjalanan justru yang lebih rawan. Karena banyak berinteraksi dengan orang, malah yang mengikuti kendaraan umum. Dan juga nanti di sekolah sudah ada sakda. Baik, Mas Riza. Terakhir, jika terjadi klaster dari lingkungan sekolah, bagaimana protokolnya? Ya tentu harus ditutup, dibersihkan, diserilkan selama tiga hari. Nanti kita lihat, dan kemudian untuk dapat dibuka kembali. Apabila telah menggunakan syaratan, sudah ada aturan dan kebetulan yang diatur. Apabila terjadi terpapar virus bagi siswa di sekolah tersebut atau di kelas tersebut. Kemudian juga protokol kesehatan dilaksanakan tahapan-tahapan yang sudah ada, diatur sedemikian rinci oleh sasgat, oleh sekolah. Namun demikian kami harapkan, karena sudah divaksin, mudah-mudahan tidak ada lagi yang tertapar. Karena kecil kemungkinan tertapar apabila sudah divaksin. Namun demikian tetap, bagi yang sudah divaksin, tetap disiplin berada di rumah, kecuali yang bersekolah, berpergian untuk hal yang penting, dan melaksanakan protokol kesehatan secara disimpati dan sesuatu yang menjawab.